Kelompok kriminal teroris bersenjata atau KKTB di Papua kembali berulah. Mereka menembak mati tiga tukang bangunan dan menyandara warga sipil di kampung Bingki, Kabupaten Yahukimo, Papua. Kelompok kriminal teroris bersenjata, pimpinan Tendius Guijangge, kembali berulah. Mereka menyerang pekerja proyek pembangunan jembatan di kampung Samboga, distrik Seradala, Yahukimo. Akibat serangan ini tiga orang pekerja tewas dan sejumlah lainnya luka-luka. Gerombolan teroris juga menyandara warga sipil. Usai beraksi, gerombolan teroris melaikan diri. Saat ini Satgas TNI dan Polri masih memburu para pelaku. Terus kemudian dari peristiwa tersebut, terlihat juga dari kelompok kriminal bersenjata, itu empat orang dibawa sama mereka. Namun karena para saksi itu, masyarakat tidak menanggung betul siapa nama-namanya. Terima kasih.